Intro Masya Allah, dalam waktu seminggu Jakarta kebanjiran, kebanjiran penghargaan, Masya Allah Dalam waktu seminggu saja, perimpur VKI kebanjiran, iya banjir, banjir penghargaan Pak Anies, itu lemari masih muat gak buat naruh piala, kalau udah gak muat tolong kasih aja sama gubernur sebelah Kayaknya lemarinya masih kosong tuh Kamis 25 Juli 2019, DKI meraih prestasi pengendalian inflasi terbaik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019 Penghargaan ini untuk kategori provinsi terbaik pengendalian inflasi di wilayah Jawa dan Bali Penghargaan ini diraih atas keberhasilan Pemprov DKI dalam menjaga laju inflasi ibu kota pada tahun 2018 Selasa 23 Juli 2019 Pemprov DKI Jakarta raih penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Pelopor Provinsi Layak Anak 2019 Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA pada selasa 23 Juli malam Penghargaan yang didapatkan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Merupakan bagian dari percepatan pengembangan kabupaten atau kota layak anak atau KLA Menuju Indonesia Layak Anak atau IDOLA 2030 Senin 22 Juli 2019 Jakarta Juara Umum Tilawatil Quran Piala baru diraih Provinsi DKI Jakarta setelah memenangkan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat STQH diikuti oleh 680 peserta dari 34 provinsi Kontingen DKI Jakarta meraih 11 piala dari berbagai cabang Kemenangan ini sukses mengukuhkan DKI Jakarta sebagai juara umum dalam kegiatan STQH Jumat 19 Juli 2019 Penghargaan Provinsi Ramah Anak dari KPAI Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah provinsi Peduli Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Penghargaan diberikan dalam acara Malam Anubrah KPAI di MNC Tower Jalan Kebangsi di Jakarta Pusat Jumat 19 Juli 2019 Kamis 18 Juli 2019 DKI Jakarta meraih penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik 2019 Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KEMENPAN-RB Penghargaan tersebut diterima pada hari Kamis 18 Juli 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengaku Bahagia ketika dirinya mengetahui pemerintah provinsi DKI Jakarta Berhasil meraih penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019 Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Bukan hanya berhasil menyingkirkan sebanyak 3.027 dari sebanyak 3.126 kandidat provinsi, kota, dan kabupaten seluruh Indonesia Anies mengaku telah membuktikan manfaat atas kemajuan layanan sosial Khususnya layanan darurat 112 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terima kasih telah menonton